Terima kasih. 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 saya bisa monitor apakah secara screen saya bisa terlihat atau enggak di teman-teman oke kelihatan sudah ya 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 kok belum mau jalan oke ya Bismillahirrahmanirrahim kemudian lagi Assalamualaikum Wr Wb teman-teman semua pertama perkenalkan saya dari Indonesia Financial Advisor Community saya di sini sebagai salah satu funder dari AIPG ini dan kami memiliki hashtag yaitu semua mampu sejahtera sehingga bagaimana kita bisa meraih keluarga Indonesia yang sejahtera dan tentunya sebelum keluarga lagi yang sejahtera kita semua nih keluarga besar SMS yang mampu sejahtera duluan ya kami tergabung di sini group member dari Fakir United ini adalah member kami semua kami tergabung di sini dan kami bergerak juga atas dasar peraturan dari OJK yaitu peraturan OJK nomor 1 garis miring VOJK 07 2013 yaitu bahwa semua lembaga keuangan itu wajib menyelenggarakan edukasi atau literasi keuangan ya jadi mengadakan literasi keuangan jadi kalau teman-teman mengundang saya di sini alhamdulillah kenapa? karena itu juga mengucapkan sebuah kewajiban saya untuk melakukan literasi keuangan kita mulai dari awal bagaimana bonus demografi untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045 jadi yang seperti kita ketahui bahwa sebenarnya bonus demografi Indonesia itu sudah mulai terjadi sebenarnya sekarang ini yaitu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2035 sebenarnya apa sih bonus demografi itu jadi bonus demografi itu adalah kondisi saat dimana struktur penduduk Indonesia itu dinominasi oleh kalangan usia yang produktif ya berarti yang kalau kemarin-marin itu milenial-milenial itu masih pada sekolah nah sekarang sudah mulai mereka lulus ke sekolah ya sehingga penduduk yang bisa bekerja itu jumlahnya sangat cukup gitu ya cukup banyak dan jumlah tanggungan atau penduduk usia non-produktif itu lebih sedikit jadi piramidanya Indonesia itu sudah mulai membaik kalau dulu kan kita modelnya itu masih seperti trapezium gitu ya nah sekarang akan mulai menjadi piramida dimana usia produktif itu jauh lebih besar dibandingkan dengan usia yang non-produktifnya oke nah presentasi ini memang dibuat waktu itu sebelum masuk ke era bonus demografi artinya kita bersiap-siap nih jadi saya memberikan presentasi ini kepada teman-teman mahasiswa dikaitkan mahasiswa kepada mahasiswa saya juga waktu saya pernah mengajar di telekom waktu itu itu memberikan apa ya encourage kepada mereka bahwa masa depan mereka sebenarnya cemerlang gitu ya dan Indonesia memang harus siap terhadap itu karena apa karena kalau nggak siap malah bisa menjadi bencana kenapa bisa menjadi bencana karena kalau mereka tidak siap dengan Indonesia tidak siap dengan entah lapangan pekerjaannya entah dengan infrastrukturnya maka justru jumlah tenaga kerja Indonesia yang meledak besar tiba-tiba besar itu malah menjadi beban bukan menjadi bonus Indonesia emas malah bisa berkebalikannya ya sehingga saat inilah sudah dimulai maka kita harus lebih mempersiapkan diri lagi kenapa ada concern disitu karena kita bisa lihat disini kalau dulu kita ada yang namanya tradisionalis gitu ya kalau itu tahun 1900 sampai dengan 1945 yang lahir kemudian baby boomers itu di kelahiran tahun 1946 1946 sampai 1964 ya disini ada contoh-contohnya gen X ya itu gen X itu yang lahir di tahun 1965 sampai tahun 1975 kayaknya kita nih masuknya gen X kali ya ya gak Bu Alia ya kalau saya kayaknya semials jadi X dan millennial silahkan diantara ya oke nah sekarang ini nih yang millennial yang millennial itu lahir tahun 1977 sampai 1997 dan gen 2020 itu yang lahir setelah tahun 1997 ya jadi ini adalah bagaimana kita lima generasi working side by side di tahun 2020 tentu akan sangat banyak perbedaan karakternya teman-teman yang bekerja pasti tahu banget bagaimana perbedaan karakter teman sekerja gitu ya dan kalau saya timnya kebetulan juga tim saya ada mahasiswa ada yang bahkan juga sudah lebih senior jauh lebih senior daripada saya itu sangat jauh dan sangat sulit untuk bisa melakukan apa ya training misalnya memberikan memberikan masukan kepada mereka itu mesti dipisah gak bisa bareng-bareng ternyata oke nah disini saya bisa sampaikan bahwa ternyata millennial-millennial itu itu lebih banyak depth-nya dibandingkan dengan staffing-nya mereka ya ini menjadi sebuah ancaman tersendiri tapi kalau misalnya kita telah kenapa sih kok mereka lebih banyak depth dibanding saving itu salah kita juga sih sebenarnya infrastruktur kita juga sebenarnya kenapa kayak gini aja deh ini di luar syariah atau non-syariahnya ya tapi bisa kita lihat bahwa misalnya kalau kita mau pakai gojek itu ada istilah pay letter bener kan ya itu hutang lagi terus kalau misalnya kita belanja kemana-mana itu gak usah pakai kartu kredit bisa kredit gitu kan sementara zamannya kita bikin kartu kredit itu susah bener sekarang mah gampang sekali akhirnya membuat mereka merasa adik-adik kita yang di millennial itu merasa bahwa oh begitu mudah ya ternyata hidup ya saya tinggal gesek kartu atau saya perlu belanja bahkan kebutuhan hidup hari-hari bisa berhutang nah padahal saya ingat banget zaman dulu waktu saya masih kecil diwanti-wanti sama ibu saya bahwa kita tidak boleh berhutang untuk konsumtif kenapa karena kalau kita berhutang untuk konsumtif bagaimana kita cara bayarnya itu dari kecil saya udah luar biasa ibu saya alhamdulillah beliau sehat sekarang di usia ke 89 insya Allah mudah doanya teman-teman di November besok 9 tahun yang ke 19 amin nah ini merupakan tantangan besar loh buat kita tantangan besar buat kita kenapa karena kita harus mempersiapkan paramilennial ini dan mungkin teman-teman yang sudah memiliki putra-putrinya di tahun 2020 ke sana itu ada yang sudah masuk menjadi angkatan kerja nah ini yang mesti kita siapin bahkan ada sebuah survei menyampaikan bahwa seorang milennial itu akan sangat sulit untuk memiliki rumah beda sama kita kan gitu ya kita buru-buru cari rumah cari KPR gitu kan dan macam-macam tapi kalau mereka enggak nah ini jadi concernnya kita kenapa karena mereka sibuk dengan berlibur thanks to covid sehingga mereka tidak bisa berlibur mereka bisa saving uangnya kenapa karena mereka adalah generasi yang ingin exist di dunia maya keberhasilan buat mereka setelah saya bicara dengan beberapa millennial itu mungkin bukan survei secara keseluruhan ya tapi hanya beberapa millennial yang terlibat di tim saya kawan-kawan mereka menyampaikan bahwa kesuksesan saya adalah saya bisa exist di media sosial banyak followersnya begitu saya posting begitu banyak yang likes kasih komen itu keberhasilan buat mereka sehingga apa mereka selalu mendatangi berusaha berupaya mendatangi spot-spot yang instagramable untuk mereka posting di media sosial mereka sedangkan pada saat kita tanya bagaimana dengan sisi investasi mereka blank yaudahlah yang penting saya bisa begini saya bisa hidup kok saya bisa sewa apartemen selesai beres jadi ini perbedaan-perbedaan ini merupakan tantangan buat kita dan harus kita carikan solusi yang sama-sama dan teman-teman di sini yang sudah bersiap-siap memiliki millennial mungkin tanpa bantuan kawan-kawan di sini agak kesulitan juga generasi kita berikutnya untuk memiliki properti dimana mereka bisa tenang dengan tenang membantu sebuah keluarganya dengan baik jadi perlu bantuan bantuan Saksigit perlu bantuan Yeti perlu bantuan Alia dan lain semuanya ya dan lagi-lagi nih godaan luar biasa di shopping mall sebelum covid kita bisa tahu sendiri yang namanya pokas begitu dibuka macet luar biasa benar kan penuh benar kemudian kantor saya ada di menara 88 di lantai 25 di sana jadi kalau saya memang tiap hari ke mall berarti jadinya tapi untuk kerja bukan anak mall bukan anak mall gitu ya nyuras dompet iya jadi luar biasa balia dapet namanya shopping mall dimana-mana muncul-muncul-muncul padahal waktu saya masih kerja di bank iya padahal waktu saya masih kerja di bank saya itu sangat takut untuk memberikan pembiayaan kepada mall serius saya sangat takut kenapa coba karena 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 mall yang satu muncul happening mall yang lain ditinggalin jadi orangnya itu-itu aja jadi bukan menambah tapi so far pokas masih nomor satu ya iya bukan nomor satu tapi coba lihat kuningan city iya sekarang udah mulai rame awal-awalnya city benar iya gitu pasti jadi mereka cuma pindah doang gitu jadi agak khawatir banget saya dan sepanjang bank saya waktu itu masih di bank konvensional memberikan pembiayaan kepada mall itu mereka selalu minta restruktur minta dipanjangin misal kreditnya 25 tahun minta panjangin jadi 30 tahun minta panjangin lagi jadi 35 tahun masih begitu jadi saya deg-degan gitu ya kalau memberikan pembiayaan kepada shopping mall dan alhamdulillah gak pernah nah terus kemudian masarnya sebenarnya sama ya iya nah ini juga nih salah kita nih salah generasi sekarang yang memanfaatkan para milenial itu dengan mudahnya mereka belanja bayangin aja Samsung Galaxy S10 dulu tuh 23 juta 24 juta sekarang apa tuh iPhone X iya kan gitu wah luar biasa harganya tapi jangan khawatir katanya di Lazada di sorry saya nyebut di marketplace itu mereka dengan apa ya dengan generousnya dengan sangat baik hatinya memberikan cicilan loh 0% gitu 12 bulan jadi yang 24 juta bisa dia cicil jadi 2 juta 1 bulan 0% gitu kan atau sepatu zaman-zamannya sekarang ini orang pada seneng jogging gitu ya dan untungnya saya tidak masukin sepeda disitu karena saya lebih sepeda harga sepeda juga luar biasa gitu kan ya kita gak bisa dicicil luar biasa gitu ya akhirnya mereka berpikir begini saya punya gaji katakan lah seorang fresh graduate itu gaji kita kira-kira sekitar 5-7 juta deh katakan kalau misal dia katakan punya gaji 7 juta aja pertama dia bisa beli gadget terbaru dengan cicilan 2 juta 7 juta kurang 2 juta masih ada 5 juta terus lagi rame-ramenya nih jogging lari gitu ya ada 5k 10k half marathon marathon gitu kan dan berpikir bahwa ini kan investasi buat kesehatan mereka berpikirnya selalu begitu entah berpikirnya entah excuse-nya gitu ya saya mesti beli sesuatu yang bagus dong gitu daripada nanti kaki saya sakit jadi beli tuh yang 20 jutaan 20 jutaan dia bisa managing di CFD akhirnya bukannya buat lari akhirnya buat jalan-jalan doang di CFD gitu 1,5 juta udah habis tuh 1,5 juta berarti 3,5 juta 3,5 juta kemudian buat bayar kos buat bayar apartemennya dia sejarah siapa apartemen katakan bisa katakan 2 juta 3,5 juta bisa lah buat itu sebelum lagi tambahkan lagi eh kan saya mau jalan-jalan di luar negeri tahun depan dengan dengan grup wisata saya dengan backpackers traveling saya saya mesti nabung mesti saya mesti nyicil tiket segala macam mulai berkurang lagi yaudah akhirnya mereka tidak pernah berpikir untuk mempersiapkan masa depan mereka nah kita sebagai yang punya milenial nah itu kita mesti nih bisa melakukan edukasi kepada anak-anak kita kepada adik-adik kita kepada keponakan kita untuk bagaimana sih sebenarnya mengatur keuangan dengan baik gitu ya oke nah ternyata 85% dari masyarakat Indonesia itu memerlukan bantuan untuk merencanakan tujuan-tujuan hidupnya tujuan-tujuan hidupnya tolong disini teman-teman mengartikan sebagai tujuan finansial ya karena mereka kadang tidak firm dengan tujuan hidupnya mereka sendiri boro-boro mereka bisa merencanakan keuangan kalau mereka sendiri tidak firm atas tujuannya mereka misalnya saya ingin hidup sejahtera udah sementara definisi sejahtera itu tidak didefinisikan dengan baik dan tepat oke katakan saya merasa sekarang sudah sejahtera dan saya ingin nanti saya hidupnya selalu begini tidak ada penurunan taraf hidup nah itu baru mulai agak jelas terus misalnya tambah lagi time frame-nya kapan kapan mulai sejahteranya kapan waktunya dan itu adalah tujuan-tujuan finansial kita masing-masing keluarga kita itu harus kita definisikan nah sebagai seorang perencana keuangan data-data itu sangat penting buat kami untuk kita analisa bagi seorang finansial edukator maka kami adalah sebuah profesi yang mengedukasi diri sendiri dan orang lain untuk mencapai kehidupan yang sejahtera walaupun definisi sejahtera masing-masing orang bisa berbeda nah tugas kami lah untuk menanyakan bukan menduga-duga kenapa karena definisi sejahtera dari Alia sama saya bisa beda bener gak gitu kan masing-masing pasti beda-beda nah oleh karena itu kami akan menanyakan di awal bahwa apa sih tujuannya sejahtera menurut klien kita itu apa sih klien kami itu apa sih setelah itu baru disini bertugas kami adalah bagaimana mencoba untuk memberikan track agar tujuan-tujuan finansialnya mereka itu terima ini adalah salah satu gerakan kami di Indonesian Financial Advisor Community yaitu adalah satu miliar untuk keluarga yaitu gerakan keluarga Indonesia aset satu miliar jadi hashtagnya itu satu miliar untuk keluarga jadi ada dua hashtag yang pertama adalah semua mampu sejahtera dan yang kedua adalah satu miliar untuk keluarga artinya kami berpikir bahwa setiap keluarga Indonesia itu harus minimal punya satu miliar satu miliar dalam bentuk apa tidak boleh dalam bukan tidak boleh sebaiknya dalam bentuk liquid bukan satu miliar dalam bentuk rumah bukan bukan satu miliar dalam bentuk tanah jangan tetapi benar-benar liquid apa sih yang liquid yaitu cash uang atau emas tetapi hati-hati kalau emas kenapa karena emas benar emas itu liquid kalau kita simpen di rumah oke coba sekarang aku tanya balia kalau misalnya punya emas misalnya emas cukup misalnya ada tengah kilo kok punya emas insya Allah amin amin emas petengah balia simpennya dimana simpen di deposit box di rumah juga ada tapi enggak tapi enggak pernah kilo simpennya di rumah kan ya pasti di SDB nah itu yang saya sebagai orang mantan orang bank yang dan kemudian belajar my financial planning itu bilang begini emas kita yang ada di rumah tadi kata mbak dia emas perjasaan atau apa yang di rumah itu liquid itu liquid tetapi yang di save deposit box itu tidak bisa menjadi tidak liquid kenapa tuh karena ada prosedur yang harus kita lewati betul tetapi begini liquid disini kan pada saat mendadak kita perlu kita bisa segera jual untuk kemudian kita gunakan untuk kita betul emas sangat mudah untuk dijual tapi kalau di save deposit box itu agak sulit prosedur misal hari libur tutup jam tertentu bener kan dia liquid tapi sementara liquid tetapi ada yang lebih agak mengerikan lagi nih kalau ternyata kita atau keluarga tersebut memiliki emas begitu banyak di taruh save deposit box terus ternyata pemegang kunci save deposit boxnya untuk usia nah selesai itu urusan bener itu akan langsung di freeze sama bank bank akan minta bank akan minta surat patwa waris dari pengadilan gitu ya buat siapa yang berhak terus terang aja kakak saya yang yang nomor tiga yang lapat oktober 2018 oke itu alhamdulillah punya dana di bank dan kami sebagai sebagai ahli warisnya kenapa? karena beliau suaminya udah gak ada juga jadi beliau meninggal di oktober suaminya meninggal di november gitu nah anaknya satu perempuan masih kecil udah dewasa tapi berkebutuhan khusus artinya kan harta waris kan jatuhnya ke dia artinya harta waris jatuhnya ke saya kenapa? karena saya sebagai saudara laki-lakinya dia betul kan? jatuhnya ke saya kita udah bikin surat pernyataan tuh dari RT RW kelurahan kecamatan udah bikin kasih ke banknya segala macam semua itu sampai sekarang belum cair tuh uangnya udah dari 2018 ya 2 tahun ya yes artinya apa? ya alhamdulillah kami masih bisa masih punya uang untuk kehidupan kami coba bayangkan keluarga-keluarga lain yang ternyata uangnya semuanya di bank kerasai urusan kalau kayak begitu bener kan? nah itu yang bahaya jadi kita kita penyagerakan keluarga Indonesia aset 1 miliar yang gimana? kenapa 1 miliar? kenapa gak 500 juta? kenapa gak 2 miliar? itu ada penjelasan tersendiri ya dan bagaimana caranya untuk bisa punya aset 1 miliar? kapan waktunya? ada range waktunya oke nah ini adalah hashtag kami semua mampu sejahtera paling tidak kalau kita belum sejahtera generasi kita berikutnya yang sejahtera karena kita ingin menurunkan kami ingin menurunkan generasi yang lebih kuat secara finansial boleh-boleh aja kalau teman-teman berpikiran bahwa saya sih lebih baik apa namanya memberikan waris berupa ilmu ada juga tuh keluarga Indonesia yang memiliki pendapat seperti itu itu gak ada skala itu bagus juga itu bagus banget tapi alangkah lebih baiknya kalau udah ilmu dikasih tambah pula modal bener gak? gitu oke nah sekarang kita masuk ke web planningnya ya web planning itu apa sih? sederhana kok web planning itu dan kenapa perlu dan apa gunanya buat saya? nah kenapa? karena jadi web planning itu bagaimana kita bisa merencanakan kesejahterannya kita oke dan kenapa kita perlu? kenapa? karena di masa depan kita gak pernah tahu apa yang terjadi dengan kita apa yang terjadi dengan keluarga kita sehingga kita perlu merencanakan kesejahterannya kita sehingga bila mana terjadi suatu rumah kita sebagai main income earner keluarga kita berikutnya tidak sengsara lah atau apa ya bahasanya tidak kalau kami menyampaikannya sebagai tidak mengalami bencana keuangan keluarga jadi apa gunanya ya itu tadi untuk untuk men-secure keluarga kita yang kita kasih yang kita cintai agar mereka tetap bisa melangsungkan kehidupannya walaupun kemudian kita sudah sudah tidak ada jadi ada tiga tujuan yang pertama adalah membuat kemudian menumbuhkan dan memelihara kekayaan Anda semasa hidup mengizinkan oke dan setelah itu baru ada tambahannya yaitu membagikan dalam untuk waris atau legacy planning jadi ada tiga dulu nih kira-kira masih hidup sekarang masih punya waktu oh iya pertanyaannya masih punya waktu gak nih untuk membuat masih punya waktu gak nih untuk menumbuhkan kemudian memelihara nah itu ada yang namanya siklus kehidupan nanti saya jelaskan lebih lanjut kemudian ada untuk mendukung gaya hidup atau kebutuhan hidup dan mencapai tujuan hidup tanpa menghabiskan semua dana yang ada gitu ya nah bagaimana caranya itu nanti kita bisa buka sesi pertanyaan atau mungkin sesi konsultasi silakan aja karena khusus untuk teman-teman yang di keluarga besar SMS itu bisa konsultasi ke saya privately monggo dan itu walaupun saya sebagai CFP tapi gak akan saya bicara sepatu tenang aja ya dan kemudian bagaimana kekayaan bisa kita bagi jadi bagaimana kekayaan itu bisa kita bagikan pada saat meninggal dunia serta cara paling efisien melakukan hal ini tanpa merusak kekayaan tersebut nah ini menarik kenapa menarik coba teman-teman googling gitu ya googling cek tulis aja sengketa the first come up pasti mengenai sengketa waris coba ya itu selalu begitu banyak sekali sengketa waris nah itu yang kami sebagai financial planner itu berusaha untuk menghindari sengketa warisnya tadi tuh jadi nanti kalau misalnya ada teman yang mau konsultasi ke kami di IPEG itu bisa kami sampaikan ini loh hati-hati ini hati-hati ini ini bisa terjadi sengketa khawatir begini khawatir begitu karena banyak banyak sekali yang pada konsultasi ke saya misalnya yang pertama ada yang sebuah keluarga dia ya Alhamdulillah dia keluarga yang wealthy bisa dibilang mungkin kaya raya kaya dia punya anak dua dua-duanya laki tapi ternyata kedua anak lakinya itu adalah anak angkat bukan anak kandung nah Ustaz Sigit Ustaz Indisastro itu mungkin udah paham semua tuh itu hartanya yang begitu banyak itu larinya kemana kan gitu ya nah kaya gitu-gitu terus ada lagi yang sebuah keluarga dia ya Alhamdulillah punya anak tiga bisa dibilang laki perempuan perempuan oke terus dia sudah mempersiapkan nih tiga rumah juga untuk masing-masing oke dari awal kemudian mereka sudah menyampaikan bahwa rumah ini untuk sini 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 iya sekarang sih damai-damai aja Bapak Ibu nya masih ada tapi bagaimana kalau kemudian keluar orang tua yang gak ada dan ketiga anak ini kemudian berselisih tuh mulai tuh ya loh kenapa kok si anak ini dan anak ini rumahnya jauh lebih mahal dibanding anak-anak laki malahan mulai protes kenapa kok anak perempuan satu dan yang kedua itu beda harga rumahnya mulai protes lagi terus ternyata si keluarga itu ada keluarga pengusaha nah usaha ini mau dikasih ke siapa nih siapa akan mengelola itu mulai mulai lagi banyak lain permasalahan nah kayak gitu tuh kayak gitu banyak saya permasalahan karena kejadian juga bisa digugling juga ada satu bank swasta yang itu dia menahan kalau gak salah ya itu 40 miliar 40 miliar dana deposito sebuah keluarga jadi seorang ayah punya istri satu dan dua anak perempuan ayahnya meninggal meninggalkan deposito dengan jumlah yang cukup besar entah 4 miliar atau 40 miliar saya lupa di sebuah bank swasta nasional nah setelah mereka meninggal ketemu kan bilir depositonya ini deh kemudian mereka ke bank tersebut mau mencairkan ya kan yaudah karena banknya bilang oke bu kalau begitu tolong saya diberikan tatua waris seperti yang saya lakukan kemarin dulu tuh tahun 2018 mulai ngurus dari RP, RW, segala macam sudah saya urus jadi tetap belum keluar itu gak sampai miliaran bagaimana dengan keluarga ini ternyata dalam pengurusan tersebut begitu sudah mau masuk ke banknya ada lagi seorang datang laki dia dengan memudahnya bilang begini eh tidak bisa kata dia loh kenapa saya anaknya bapak itu juga ternyata bapaknya itu dikasiri nah loh pusing gak gitu kan udah terjadi sengketa disitu akhirnya bank bilang silahkan kalian semua bersengketa dulu di pengadilan keputusan pengadilan baru lari ke saya karena banknya begitu gak putus-putus kenapa gak putus-putus karena hukum waris di Indonesia itu ada tiga hukum waris agama hukum waris positif gitu ya dan hukum waris ada ada tiga dan luar biasanya ketiga-tiganya itu pengetahuan saya itu sama kuat jadi kalau misalnya ternyata si anak yang anak lakinya itu bilang bahwa saya mau pakai hukum agama nah beda lagi tuh atau saya mau yang lain mau pakai hukum positif beda lagi udah gak bisa tuh berkelahi tuh di pengadilan gak cair-cair gitu jadi nah sehingga apa yang terjadi bukannya tenang memberikan watisan tapi malah jadi tidak tenang itulah juga salah satu penceritifikat yang lainnya adalah tanpa merusak kekayaan tersebut ya itu tadi misalnya dia sudah punya rumah besar anaknya tiga maksudnya rumahnya dibagi-bagi tiga kan gitu ada satu yang bilang dijual aja kemudian nanti uangnya kita bagi rata misalnya laki semua atau perempuan semua kan gampang tapi ada satu yang bilang jangan-jangan dijual ini adalah kumah kenangan nanti kalau misalnya kita udah pada berkeluarga masing-masing semuanya kita akan kembali kumpul di rumah ini mulai lagi bener gak mulai bersenketa lagi padahal masing-masing punya tujuan karena masing-masing punya tujuan yang masing-masing dan merasa tujuannya adalah yang benar atau yang baik tapi ya buat masing-masing oke nah financial planning itu adalah jadi kekayaan itu adalah bukan hal yang untan malah kan dibangun kalau gak bangun kekayaan mungkin kita akan membangun pemiskinan di masa depan kan ini cukup tajam gitu memang tapi sekali lagi bahwa kekayaan kemiskinan itu relatif kejahteraan itu relatif masing-masing kita ya oke nah ini tadi kan ada tiga tuh di web planning pertama adalah menciptakan oke nah menciptakan disini adalah di orang Indonesia orang lah itu memiliki 28 ribu hari kehidupan yang rata-rata rata-rata ya dari 0 tahun sampai 20 tahun yaitu di 7 ribu hari pertama itu adalah fase pertama dimana itu adalah fase saat kita baru lahir bermain bersekolah jalan-jalan sama keluarga gitu aja artinya itu adalah masa-masa 7 ribu hari pertama kita di 7 ribu hari kedua fase kedua yaitu saat mulai kita bisa berpenghasilan oke kita sudah selesai kuliah kita mulai bekerja kita sudah bisa beli rumah beli kendaraan menikah dan lain-lain semuanya ya berinvestasi di 7 ribu hari kedua nah berikutnya 7 ribu hari ketiga yaitu di usia 40 sampai di usia 60 itu adalah fase ketiga dimana kita menumbuhkan menumbuhkan yaitu kita mulai bisa menumbuhkan yang rumah satu jadi punya rumah dua mulai beli apartemen tambah kendaraan investasinya dibanyakin kan gitu ya di 60 eh 7 ribu hari keempat yaitu dimana fase terakhir yaitu fase 4 yaitu adalah saat bagaimana kita menikmati hasil kerja keras kita di fase kedua dan fase ketiga artinya apa kalau kita tidak bekerja dengan baik dengan baik bagus dengan cerdas di fase kedua dan ketiga maka fase keempat kita tidak bisa menikmati hadiah ada sih memang yang begini setelah pensiun dia harus bekerja lagi kalimatnya adalah harus dan terpaksa bekerja lagi kenapa? karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dia nah sementara sementara kalau ada orang lain lagi yang setelah pensiun dia masih tetap ingin berkarya nah itu beda tuh gitu ya beda cara pandang bukan dia terpaksa bekerja tetapi dia memang ingin masih tetap berkarya ingin tetap bisa bermanfaat buat orang lain itu beda ya jadi di fase keempat satu dan fase keempat itu adalah fase tidak ada pendapatan dan di fase yang ke ini gitu ya fase kedua dan ketiga adalah saatnya kita untuk membangun impian kita tapi ada kendalanya yang pertama itu tadi keuangan yang konsumtif yang memiliki konsep sisa kenapa konsep sisa? saya ingat banget dulu lagi-lagi contoh keluarga saya waktu saya kecil ibu saya sudah bekerja berarti beliau termasuk wanita sari itu di jaman begitu ya begitu beliau gajian itu sudah punya amplop banyak banget langsung dia masukin amplop-amplop itu manajemen amplop kata ibu saya tapi ternyata beliau juga sudah menyiapkan konsep sisa eh konsep bukan konsep sisa tapi konsep sisi dia sudah sisihkan dulu ini ini sisi untuk tabungan ini sisanya untuk kebutuhan hidup untuk si indra sekolah untuk si indra jajan mungkin untuk biaya hidup dan lain-lain transport lain-lain yang kedua kendala kedua adalah resiko hidup yaitu misalnya sakit yang bertanjangan cacat sehingga tidak bisa produktif atau bahkan meninggal dunia meninggal dunia ini meninggal terlalu cepat atau meninggal terlalu lama jadi risiko hidup itu seperti itu penyesalan yang sering terjadi yaitu di usia menjelang fase keempat menyesal karena tidak bekerja keras misalnya karena tidak memiliki percarangan baik dan percangan keuangan di fase kedua dan fase ketiga terus terang saya pun setelah 40 tahun baru ngeh tapi akhirnya oleh mentor saya di FBSB Indonesia beliau menyampaikan juga bahwa belum terlambat masih bisa kita kejar jadi teman-teman di sini pun belum terlambat masih bisa kita kejar misalnya solusinya apa yaitu adalah percangan keuangan yang baik yaitu mengubah kebiasaan dari sisa menjadi sisi dan yang kedua perlu adanya manajemen risiko risiko mana risiko yang tadi sakit berpanjangan cacat atau meninggal dunia nah ini 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 adalah tata kelola dana pendapatan perbulan berdasarkan financial standard internasional yaitu yang pertama dana sosial 2,5 sampai 10% zakat kita CSR kita sedekah kita mungkin ingin menyisikan untuk wakaf kita itu bisa di situ bisa kita taruh di situ 2,5 sampai 10% dari income kita yang kedua adalah untuk kehidupan maksimalnya itu 30% ini standar internasional ya kemudian itu untuk kehidupan tapi juga ada untuk daya hidup misalnya kita reunian ketemu sama teman-teman grup kecil makan sama-sama ngopi bareng gitu itu ada 15% gak boleh lebih oke yang berikutnya adalah hutang hutang ya bagaimanapun ya kalau misal ini bukan apa-apa sih karena saya di perbankan saya melihat banget gitu ya bagaimana perubahan harga rumah aja misalnya kalau kita gak hutang gak bisa jadi rumah atau orang tua saya dulu juga bilang kalau gak berhutang itu bisa jadi gak dapat apa-apa gak tahu uangnya kemana bisa begitu juga tapi ada maksimalnya itu hanya 35% dan 35% itu terbagi dua yaitu hutang produktif dan hutang konsumtif nah hutang produktif ini minimalnya 25% hutang konsumtif maksimalnya 10% kalau kita tidak mau ada hutang konsumtif misalnya hutang untuk beli gadget yang tadi itu gadget terbaru atau kita tidak mau punya kita gak perlu beli sepatu yang begitu mahal gak perlu tas Hermes Louis Vuitton ibu-ibu nih kalau bapak-bapaknya Arloji luar biasa Arloji bisa harga miliaran gak perlu itu yaudah kita pindahkan hutang konsumtif kita jatah hutang konsumtif kita ke produktif kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa adik-adik kita namanya kita yang milenial itu mungkin bisa jadi akan kesulitan secara secara rata-rata ya ya alhamdulillah mudah-mudahan keluarga SMS tidak ada yang memiliki kesulitan untuk memiliki rumah si milenial kenapa karena kalau misalnya dia nabung kenaikan harga rumah itu jauh lebih cepat dibanding dengan tabungannya mereka gitu oke nah terus kemudian selama fase hutang kemudian ada jaga-jaga yaitu minimum 10% dan masa depan minimum 10% jaga-jaga itu apa masa depan itu apa nanti saya jelaskan setelah itu oke nah jadi otak yang tadi tuh itu adalah spending control ya jadi kalau kalau tri utami sering bilang pitch control nah kalau finish planter bilangnya spending control ya jadi kunci ke berhasilan kekayaan adalah mengendalikan bagaimana uang itu dibelanjakan ya indahkan yang bro indra waktunya 15 menit lagi ah ya Allah panjang masih oke silahkan saya ngebut jadi intinya adalah bagaimana memaksimumkan ke minimum pindahkan yang maksimum ke minimum dan pindahkan yang minimum ke maksimum cara kita menghitung bagaimana kita menghitung kekayaan bersih atau net worth itu adalah total aset dikurangi total hutang nah nanti teman-teman kalau konsultasi pribadi ke saya itu akan saya tanya karena ini sangat berpenaruh terhadap pilihan investasinya teman-teman misalnya ada waktu itu ada seseorang yang datang ke saya dia bilang bahwa saya punya deposito 2 miliar saya tidak ingin hanya sekedar deposito saja di bank syariah saya ingin jadikan itu sebuah rumah yang bisa saya kelola dan saya sewakan benar dong benar gak tapi ternyata setelah saya cek seluruhannya itu menjadi sebuah hal yang belum urgent buat mereka yang urgent buat mereka adalah hal yang lain kalau saya sampaikan benar juga ya mereka berubah oke nah langkah-langkahnya adalah menetapkan tujuan keuangan tadi mengumpulkan relevan data menganalisa data-data dari teman-teman kemudian menerapkan rencananya dan memonitor implementasi dari kawan-kawan itu adalah tugas kami sebagai seorang penelitian penelitian nah di piramida piramida pencana keuangan itu ada yang namanya keamanan keuangan yang namanya piramida yang paling bawah itu paling penting makanya keamanan keuangan yang paling bawah itu adalah arus kas dan dana darurat arus kas intinya harus tidak boleh lebih besar pasak kepada tiang dan dana darurat itu adalah bagaimana bila mana kita memiliki dana untuk keperluan darurat kita yang berikutnya adalah manajemen risiko manajemen risiko disini adalah bagaimana kita bisa bisa melindungi kekayaan kita hasil dari investasi kita yang di atas bagaimana tujuan-tujuan keuangan kita dan investasi kita bisa kita secure kita amankan dan dana hari tua dan yang paling akhir di atas adalah waris dan kibah plus wakaf jadi keamanan keuangan dan kenyamanan keuangan keamanannya dulu teman-teman setelah itu baru kenyamanan ya jadi sebenarnya aset apa sih yang paling berharga nah kalau teman-teman bilang pasti adalah kesehatan dan penghasilan kita benar gak oleh karena itu kita perlu yang namanya income protection dan aset protection bentuknya apa itu salah teman-teman bisa diskusi sama saya bentuknya bisa macam-macam kok ya bisa katakan saya income protection dari bentuk emas boleh income protection dalam bentuk investasi dalam apa ya yang lain-lain lah gitu boleh munggu maksudnya harus punya income atau si aset itu yang bisa menjadi income kalau income protection itu nah income protection itu adalah bagaimana kita kalau income protection adalah kita sekarang punya income misalnya gaji bulanan gaji bulanan 10 juta bagaimana caranya kalau si bapak A untuk usia 10 juta itu tetap ngalir ke keluarganya oh oke gitu oke itu income protection bentuknya bisa macam-macam nah dana darurat disini yang paling penting adalah yang perlu saya sampaikan adalah dana darurat itu adalah harus memiliki likuiditas tinggi terpisah dari tabungan yang lain pindahan besarnya itu 3-6 kali dari pengeluaran rutin misalnya nah bapak A tadi punya pengeluaran rutin 10 juta per bulan pengeluarannya ya artinya dia harusnya dana darurat 30 juta atau 60 juta maksimal setelah itu baru pindahin ke investasi kalau belum penuhin untuk dana darurat jadi kondikan 3 gitu gimana rumusnya gimana rumusnya adalah minimal 3 kali dari pengeluaran bulanan maksimalnya 6 kali dari pengeluaran bulanan seperti sekarang deh saat ini lagi covid banyak kali saudara-saudara kita yang kemudian dirumahkan dan unpaid leave betul ya ya betul kalau mereka sudah punya dana darurat mereka bisa bertahan selama 6 bulan ke depan ya kan ini gak langsung kebingungan gitu loh gak langsung kebingungan waduh gak langsung tergaget-gaget itulah fungsinya kita merencanakan keuangan kita begitu juga untuk kalau kita punya perusahaan cash flow-nya minimal 3 kali gitu nah kalau perusahaan beda lagi tuh oh beda oke lanjut lanjut ini kan keluarga ya siap nah tujuan keuangan adalah investasikan secara hati-hati jadi setelah tadi yang aman tuh kan premiernya ke atas superinvestasi kalau tidak pasti jangan lakukan jangan ikut-ikutan dan jangan terpujuk lakukan apa yang anda pikir masuk akal kan banyak sekali investasi bodong tuh ya kan dan yang lainnya lagi adalah jangan pernah teman-teman memberikan uang kepada seorang financial planner untuk diinvestasikan tidak boleh kami tidak boleh mengelola dana nasabat gitu secara etikanya nah ini tujuannya akhirnya adalah bagaimana legacy planning kita itu dana kita setelah itu bisa untuk apa sih untuk menghanti penghasilan tadi untuk menunasi hutang gitu ya kan teman-teman pernah minta tuh waktu itu gimana sih cara kita terbebas hutang nah ini salah satunya tapi nanti ada pembahasan lebih dalam untuk pajak bea dan biaya misalnya orang tuanya sudah gak ada perlu biaya balik nama perlu macem-macem kan gitu ya belum diurus tuh masih girik harus disertifikatin dulu bisa pakai dana itu dana yang 1 miliar untuk keluarga kita untuk biaya pemakaman untuk wakaf atas nama orang tua kita luar biasa dan bener untuk laris oke ini contoh soal kan kalau anak semandel dong harus ada soal dong aduh berat nih berat banget ibu Ratni ibu Ratni usia 46 tahun kerja di Jakarta penghasilan bulanan 15 juta hasil investasi dan THR itu 100 juta setahun oke keluarga ibu Ratni ini memiliki hutang KPR 600 juta dan dia mencicil 2 juta per bulan dia punya hutang TV tas HP berarti konsumtif ya ya kan itu 10 juta yang dia bayar 800 ribu per bulan oke nah setiap bulan dia mengalokasikan penguang sebesar 3 juta untuk orang tua dia nah suami ibu Ratni itu Pak Ali ada seorang pengusaha dan penghasilan sebesar dengan penghasilan sebesar 250 juta per tahun selain sebagai pengusaha dia juga sebagai speaker narasumber pembicara di seminar dengan 5 juta per pertemuan gitu ya nah pertanyaannya adalah nah seorang peninsu planner itu biasanya ditanyainya begini nih ujian kami tuh kayak begini kita diharapkan untuk membantu keluarga ibu Ratni agar dia dapat mengatur pola pengeluarannya yang ideal tentu pakai yang tadi tuh yang apa ya yang berpulakaf kan dana sosial 25 sampai 10 persen masimal berapa gaya hidup dan semuanya itu dan kemudian berikan usulan agar beban pajak dapat diminimalkan gitu bukan kemudian mengelabui pajak ya bukan tapi meminimalkan caranya gimana ada dan bagaimana keluarga ibu Ratni itu mendapat alokasi belanja masa kini bisa saving masa depan punya waris punya wakaf dan dia pengen pengen aturansi nah teman-teman silahkan dicatat kalau teman-teman mau konsultasi gratis tinggal klik di sini bit.ly konsultasi gratis perencanaan keuangan keluarga jadi berarti pertanyaan tadi gak perlu kita jawab ya saya udah menunjuk nih moderator udah menunjuk siapa yang harus jawab om sih gitu jagoannya ya kayaknya gitu yang olimpiade-olimpiade itulah iya oke 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 lanjut lanjut nah silahkan itu dicatat teman-teman atau boleh nanti di capture perlu di capture atau nanti di please di ya silahkan nah ini saya udah selesai disemburu-buru tadi saya berikan kredit kepada FBSB dan Supplener Association Indonesia ini IG saya IPK Indra dan ada golden brick cake loh itu IG kuenya saya ini jenis apa nih jenis income protection atau gimana nih brick cake ini income yang harus saya proteksi oke kalau saya gak ada harus ada iya iya siap ya demikian teman-teman bila itu Pak Hidayah Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam saya buka sesi pertanyaan saya mau menanyakan dulu kepada Indra Bro Indra jadi sebenarnya apa yang paling baik kita lakukan untuk perencanaan keuangan kita karena dari tadi kalau buat saya masih menggantung jadi semuanya itu customize gitu kan cuman secara umum apakah ada tipsnya buat kita semua ini secara umum ya kan tadi di 3 piramida keuangan tuh ya nah yang paling dasar adalah cash flow dan dana darurat yang 3 kali sampai 6 kali pengeluaran ya itu dana daruratnya jadi pertama adalah menabung oke artinya dasar banget adalah konsep sisih bukan sisa oke jadi kita punya income kita sisihin dulu ya income sisihin dulu selebihnya baru kita pakai untuk yang lain-lain oke dan case flow kita harus positif jadi artinya tidak boleh dibuat besar-besar daripada tiang satu terus kemudian kemudian yang kedua siapkan proteksi ini ya proteksi bisa bentuknya macam-macam terserah kawan-kawan nah proteksi ini yang harus bisa memastikan agar aset-aset atau investasi-investasi kita itu sudah aman kalau terjadi sesuatu sama kita misalkan tadi resiko ada 3 sakit berkepanjangan bentuknya apa bentuknya bisa macam-macam misalnya ada orang yang mereka berpikir bahwa proteksinya saya adalah emas jadi saya sudah sisihkan bahwa dana darurat saya sudah ada sudah siap dan saya tetap menabung emas gitu dan itu saya siapkan untuk proteksi saya jadi kalau misalnya saya sakit saya sudah punya jatahnya untuk berobat pakai itu kalau properti seperti itu bisa disebut proteksi juga bisa tetapi kalau properti itu kayak sekarang deh sekarang teman-teman yang punya dana itu saatnya membeli properti oh iya karena sekarang lagi turun kan the fall betul nah itulah artinya artinya kalau misalnya kita proteksinya pakai properti hati-hati aja kalau sekarang malah jadi jatuh harganya gitu iya 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 berarti yang aman so far emas ya oke emas insya Allah masih walaupun emas juga fluktuatif ya rata-rata itu kan memang dia naik yang kedua ada juga yang berpikiran bahwa saya daripada saya kesana saya lebih memilih asuransi asuransi kesehatan asuransi jiwa misalnya kayak gitu boleh gitu ya sudah seri A oke terus yang terakhir apa ketiga yang ketiga nah mungkin Mbak Alia atau teman-teman yang lain juga punya pendapat yang sama proteksi saya adalah Allah sebenarnya wa ta'ala oh Masya Allah itu mah nomor satu yes begitu ya ya itu dengan cara bersedekah banyak-banyak oke kan begitu itu juga sebuah proteksi kok gitu ya itu gak ada salahnya juga itu bagus banget malah gitu ya itu salah satu proteksi juga oke jadi gitu setelah proteksi baru ke aset kemana itu kan tadi makanya dijatahin 2,5-10% untuk ya yaudah disitulah luar zakat kita sedekah kita infak kita wakaf kita mudah-mudahan itu menjadi proteksi kita di ketepan berikutnya oke siap oke sekarang saya masuk ke pertanyaan dari teman-teman ya ya yang pertama dari Teddy ya Teddy bertanya investasi apa yang bagus untuk uang THR dan bonus tahunan untuk karyawan atau pegawai silahkan yang pertama sekali adalah bahwa THR kita bukan income dadakan oke tapi THR kita adalah untuk memenuhi undi dana darurat kita dulu jadi mesti dicek dulu nih bener gak dana darurat itu udah siap dan gitu ya khawatirnya kita berpikir bahwa Alhamdulillah dapet THR gitu ya kita langsung memberikan investasi eh ternyata dana darurat kita masih bolong jangan oh ini kaitannya terhadap diri sendiri ya kalau yang Teddy tanya ini sepertinya untuk karyawan atau pegawai beliau sebagai owner kayaknya coba mungkin Pak Teddy bisa bicara bukan maksudnya buat karyawannya iya buat karyawan jadi sebagai owner dari perusahaan bukan sebagai yang menerima THR tapi yang memberikan buat yang menerima buat yang menerima oh buat yang menerima oh iya ya oke sorry aduh saya terlalu visioner mohon maaf lanjut lanjut jadi kita harus simpan dulu dengan kondisi seperti ini ya ya nah terus apa lagi oke jadi kita harus menyimpannya dulu oke yang kedua dokter Noni dana darurat yang likuiditasnya tinggi maksudnya harus berbentuk cash atau bisa berupa tabungan atau deposito oke jadi gini tadi udah saya sampaikan dana darurat itu harus dalam bentuk liquid nah liquid itu ada macam-macam itu bentuknya cash cash disini uang di bank gitu ya uang di bank disimpan sama kita atau emas yang ada di rumah kita sehingga pada saat terjadi sesuatu kita bisa lebih cepat untuk melikvidasinya cepat untuk bisa memanfaatkannya nah jadi benar kata bahwa yang pertama ya itu tadi bentuk deposito boleh gitu ya bentuknya tabungan boleh intinya mudah untuk apa namanya untuk dilikvidasi sama kita untuk kita manfaatkan yang cair ya yang cair bisa apa aja tapi jangan bentuk aset ya gak boleh dalam bentuk aset ya ya oke tadi saya jadi ingat kan emas itu kan kalau kita punya set box sendiri di rumah kita taruh emas di rumah berarti gak masalah kan gak masalah itu termasuk liquid ya itu liquid oke jadi saran ke teman-teman mungkin bisa beli safe deposit box di rumah sendiri ya oke kalau lupa pinnya repot oh tenang harus dicatat makanya share sama istri iya jangan buat sendiri oke ini apalagi ya ada pertanyaan ya investasi yang disarankan secara syariah apa saja selain emas dan properti karena saham dan reksadana menurut ibu Dian Ros Bianti termasuk riba bagaimana penjelasannya Pak oke ya ini masih perdebatan ya kalau misalnya soal itu namanya di saham atau di reksadana atau di obligasi gitu ya karena kan sebagian juga menyampaikan bahwa itu masih ada ribanya tapi ada yang bilang juga itu gak riba kenapa gak riba karena di setiap penemanfaatan pemilihan sahamnya itu tentu ada Dewan Pengawas Syariah yang bertugas di situ DPSnya ya ya jadi itu udah ada DPSnya di bawah DSN bahkan salah satu manajemen investasi itu salah satu teman kita dulu ada di situ terus sekarang dia mencoret investasi Syariah untuk perusahaan air mineral kenapa tuh padahal air mineral air mineral haram halal 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 secara produknya halal manajemennya betul tetapi ternyata setelah dibedah keuangannya mereka si perusahaan air mineral tersebut sehingga si perusahaan investasi itu manajemen investasi itu tidak mau lagi dia mencoret pembelian saham di perusahaan air mineral tersebut kenapa karena ternyata dari income-nya si perusahaan itu itu besar sekali dari deposito bank konvensional maka itu tidak lulus sebagai Syariah jadi secara air mineral nya mah halal tapi secara manajemen keuangannya ini gak halal jadi kita coret terus sudah itu ada pertanyaan lagi dari Uhti Eti kenapa dana darurat maksimum hanya 6 kali dari pengulangan perbulanan mungkin karena Uhti mempunyai 10 kali atau 100 kali pengulangan dia bingung silahkan dijawab oke saya juga gak bisa jauh sih sebenarnya kenapa karena itu sebuah standar internasional jadi dari data data sebenarnya memang cukup 3-6 kali kenapa kalau lebih dari itu sayang sayang kalau hanya ditaruh sebagai dana darurat saja sebaiknya diinnovasikan jadi sebaiknya diinnovasikan gitu oke ya ini ada pertanyaan Ustaz Sigit ini ya bingung nguranginnya jadi 1M ya dok apa sih oh karena dapet 1M dapet angka 1M dari mana tadi kan ada gerakan keluarga 1 miliar gimana aduh panjang ini panjangnya jadi 5 menit jadi 5 menit kenapa 1M kenapa gak 500 juta kenapa gak 10 miliar kan gitu kali ya itu dulu deh jadi gini penuju ke situnya gimana gitu loh bisa dapetin nah yang pertama begini kenapa sih 1M nah sorry ya mohon maaf saya sebagai financial planner dengan terpapar oleh seluruh instrumen keuangan gitu ya itu berpikirnya begini 1M kalau ditaruh di deposito bank syariah aja oke itu insya Allah dapat bagi hasil itu sekitaran 5 jutaan oke bagi hasil setara 5 jutaan dia akan naik turun tuh gitu ya tapi biasanya sih sekitar itu nah dengan 5 jutaan pihak tadi insya Allah itu sesuai dengan UMR kita lah Jakarta UMR Jakarta itu 4 jutaan kalau 5 juta saya gak tau 4,8 oh iya udah naik ya oke kalau sebelumnya 4,2 jadi udah naik 4,8 nah jadi 1 miliar kita punya 1 miliar kita depositoin itu ada income protectionnya keluarga kita artinya apa kalau Om Sigit punya pengeluaran bulanan itu untuk keluarganya itu yang paling pentingnya misalnya 30 juta sebulan berarti dia perlu 6 miliar gitu artinya Baru Sigit harus mabung cepat-cepat investasi yang yang liquid yang cepat juga dipilih yang mana nanti ada kelas berikutnya kelas investasi itu yang bisa ngejar 6 miliar udah lewat itu gimana cara ngejarnya itu ya itu sesuai syariah juga saya tidak memperdebatkan syariah atau enggak syariah di sini kenapa karena itu perdebatan yang kalau menurut saya sudah lah itu masing-masing saja oke jadi instrumennya nanti macem-macem ya macem-macem oke siap-siap tapi yang pasti kalau di saya karena saya kafaah syariahnya saya tidak belajar benar-benar dari pesantren dari fakultas syariah gitu ya maka saya menempatkan sendiri bahwa selama di situ ada dewan pengawas syariahnya maka itu sudah lolos dari syariah tapi terserah teman-teman sih oke ini ada pertanyaan lagi wah ini kalau dia lagi ya buat tadi nanti dulu ya ini penjelasannya definisinya panjang pasti nih ada kasus ada case income protection untuk kasus seorang bapak dengan income bulanan misalnya 10 juta dan meninggal jika dana darurat maksimal 6 kali pengeluarannya sudah tersedia bentuk passive income apalagi yang perlu disiapkan untuk lebih dari 6 bulan asurasi jiwa aman gak secara syariah pertanyaannya syariah mulu dari tadi silahkan ya karena kan gue ke SMS ngelapa ya kan oke kayaknya ini sesuai dengan pertanyaannya pertanyaannya teman-teman sebelumnya di diskusi kita di WA dan juga sudah dijawab oleh Ustaz Sigit dengan dengan meng-capture dari Ustaz Oni ya gitu nah jadi gini benar sekali 6 bulan itu adalah masa pengurusan waris dan segala macam pakai dana darurat oke nah artinya tadi yang nanya siapa Dian Ros Dianti oh Ros Dian oke jadi kalau misalnya betul untuk bisa menciptakan jalan semua setelah saya cek instrumen keuangan yang paling pas untuk menciptakan dana 2 miliar kan tadi 10 juta ya 2 miliar tuh perlu income protectionnya 2 miliar itu memang hanya sampai dengan saat ini yang saya tahu saya ketahui yang saya pelajari adalah hanya asuransi jiwa oke kenapa misalnya ya insya Allah aku yakin Ros Dian bisa menabung sampai 2 miliar insya Allah bisa tapi berapa lama kan gitu sementara kita tidak pernah tahu usia kita bener gak nah dengan asuransi jiwa tentu harus yang syariah kalau yang diperdebatkan lagi itu benar syariah apakah gak gitu ya yang pasti kalau syariah sudah ada DPSnya kayak tadi tuh salah satu lembaga asuransi syariah itu yang dia mencoret dia mencoret investasi di perusahaan air mineral itu asuransi syariah tuh yang dia coret yang dia mencoret dia gak mau investasi di situ gak lolos kata dia artinya sudah sangat berhati-hati gak cuma sekedar jualan air mineral kemudian dia investasi di situ karena bagus perusahaannya kan gak begitu juga nah jadi memang UP jiwa asuransi jiwa sehingga pada saat kita entah kapan kita gak ada untuk usia maka keluarga kita bisa meneruskan hidupnya dengan 2 miliar tadi oke nah terakhir nih ada pertanyaan dari Bro Teddy tolong diterangin tentang saham pasar uang obligasi reksadana apa sih itu aduh dia minta diterangin pakai lampu aja silahkan silahkan oke itu kayaknya kelas sendiri panjang ya panjang ada ada nanti bisa googling juga ya oke untuk pertanyaan berikutnya ada dari Bro Rifki Suputra proses awal merencanakan keuangan katakanlah income bulanan hanya dari gaji UMR langkah-langkah prioritas apa saja yang harus disiapkan ini Muroja'ah nih silahkan ya kan tadi saya bilang bahwa semua mampu sejahtera insya Allah semua mampu sejahtera kalau kita gak sejahtera pandang generasi kita berikutnya yang sejahtera kan gitu ya nah langkah awalnya tentu yang pertama tadi adalah merencanakan budgeting budget ya dilihat arus kasnya dicek pos-posnya sudah sesuai atau belum gitu kalau misalnya ternyata waduh ternyata kacau gitu kan nah mencoba mulai digeser-geser mulai diidealkan tapi ideal disini sesuai tanggal internasional ya jadi bukan kata saya bukan kata saya apa nah terus kemudian itu tadi mulai di segitiganya tadi karena bisa jadi perubahan dari yang sekarang pola spending kita yang sekarang untuk berubah menjadi ideal itu mungkin perlu penyesuaian benar-benar benar-benar nah itu masing-masing kita sih sebenarnya dan tergantung ya itu tadi makanya perlu sebenarnya kalau kayak begitu perlu workshop perlu one-on-one kenapa? karena untuk menghitung untuk melihat oh berarti sekian kecepatannya untuk kemudian bisa ke arah yang ideal itu masing-masing beda-beda nah jadi itu tadi lah harus kasihnya benerin punya dana darurat jangan sampai lupa ada protectionnya dalam bentuk apapun itu plus investasi dan kemudian ke tujuan keuangan saya mau sedikit juga berbagi tips biasanya saya tuh terutama pada saat lagi tidak sibuk ya saya membuat laporan keuangan untuk diri saya sendiri jadi saya bagi-bagi berapa pengeluaran ada logbooknya dicatat semua nah nanti saya ada pasifikasikan buat belanja buat traveling buat kesehatan buat segala macam sehingga nanti pada saat kita ingin bukan perencanaan mana yang bisa kita turunin mana yang bisa kita tambah gitu kan nah itu tuh sangat membantu dengan grafik dan pie chart mungkin itu bisa juga dilakukan sama teman-teman ya untuk perencanaan keuangan ya betul di Excel sheet itu banyak jenis-jenis template-nya kita ambil sendiri oke mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman mohon sebelum selesai mohon beri kesempatan oke silahkan mungkin ada terima kasih banyak nih untuk Bro Indra untuk presentasinya mengenai perencanaan keuangan oke sekarang kita di-share dong template Excel-nya ya nanti bisa lah ya artinya semua kembali kepada pengendalian diri ya betul oke jadi kita sekarang sudah untuk presentasinya sekarang kita beralih kepada ya betul kepada apa laporan dari sesi-sesi SMS silahkan mau laporan siapa Rina atau dok yang mana yang mana sorry-sorry oh iya benar ini juga bagus nih Bro Indra balik lagi P.E. pakai rumus yang mana utang di warung udah nungkuk nah saya gak ngerti deh warungnya apa nih warung warung sendiri atau warung orang silahkan atau Putri mau bersuara sendiri di sebelahnya kan gak jelas pertanyaannya gimana pertanyaannya gimana kalau penghasilannya gak tetap bagaimana pakai rumus yang mana utang di warung udah nungkuk ya itu aja sih sesimpel itu jadi kan tadi kan soalnya perungkomannya selalu yang gaji bulanan nah kalau yang gak bulanan gimana kembali lagi ke konsep sisi itu aja sisi mau dia jadi 25% sampai 10% sisihkan kan ada pos-posnya tuh kan ada pos-posnya ya kan kan ada pos-posnya depan yang spending control ya kembali lagi ke sisi jadi mau dia bulanan mau dia income harian mau income income-nya bahkan naik apa maksudnya by project gitu ya lagi-lagi ke sisi gitu memang sih saya akui seluruh perencanaan keuangan dunia itu memiliki satu kesulitan pada saat ketemu dengan klien apa yaitu tidak ada aset atau uang yang bisa direncanakan artinya emang udah artinya ya memang ya udah udah ya bener-bener mesti dari awal lagi gitu tapi tipsnya adalah walaupun kita punya hutang banyak misalnya katakan udah terlanjur nih tadi kan hutang di warung udah penumpuk kita gak mau dong mewariskan hutang bener gak ya itu aja dulu yang kita mesti mesti kita lindungin dulu oke jadi hindari hutang ya kalau misalnya tidak darurat oke oke ini internet di tempat saya gak stabil lanjut lanjut oke jadi ini ada juga tambahan dari Ustaz Sigit Rasulullah salallahu alaihi salam bersabda aduh saya bahasa arti Indonesia jadi ya tulisannya kecil-kecil alasan ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar maka untuk mereka neraka pada hari kiamat hadis rewet Bukhari oke 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 ada lagi silakan terima kasih banyak Bro Indra semoga sudah menjawab semua ya pertanyaan teman-teman ya jadi kali ini kita tutup sesi penjelasan Bro Indra terima kasih Assalamualaikum Walaikumsalam lanjut kepada Bro Anong Bro Anong Anong mau minta waktu tadi minta waktu untuk persentasi kegiatan kesos oh oke gak ada mana gak ada disini Anong ada Anong ada tadi sempat waktu ada kan oke silahkan dokter Anong sesi foto katanya kok belum presentasi dulu sebentar Anong presentasi dulu ini namanya tadi ada sekarang hilang tadi ada Rina Rina mungkin Rina mau presentasi kegiatan gak tadi minta waktu soalnya Astaga Anongnya ngabur ya iya tuh bukan presentasi kegiatan lebih kepada kita dari tim kesos mau melaporkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan dari awal apa kesos ini beraktifitas nah itu slide-nya gak tahu gimana slide-nya ada di Anong ada ada cerita jadi apa yang kegiatan yang sudah dilakukan cerita nanti bosen kalau diceritain udah bercerit dulu ada ceritanya bro sambil nunggu sambil nunggu slide Pak Ketua Pak Ketua Pak Ketua mau nanya bro share dong tips sedikit ini kan lagi era pandemi kayak gini kira-kira kita mesti ngapain ya dalam merencanakan keuangan ini kan semua we're all in chaotic situation gitu ya jadi semua di luar control semua di luar sangkaan menurut bro Indra kira-kira ada gak sih tips-tips atau something yang bisa di-share kita semua nih kan semua pasti salah sama keuangan ya ya mungkin ada yang enggak sih tapi termasuk gue termasuk yang bermasalah lah ceritanya kayak gitu share tips kayaknya yang bertanya jauh lebih paham yang ditanya jadi gini yang pertama sekali adalah betul bahwa kejadian ini kondisi ini memang tiba-tiba terjadi oke tetapi itu tadi kalau misalnya kita sudah merencanakan uang kita sebelumnya maka sebenarnya kita sudah punya dana darurat yang kata orang bilang adalah mantap makan tabungan betul gitu tuh nah sebenarnya mantap itu benar bagus dan memang pas kalau memang tabungannya memang udah disiapin untuk dimakan bukan tabungan yang tujuannya tabungan ini saya nabung ini adalah untuk biaya pendidikan anak saya nanti akhirnya kepake bukan begitu atau dana tabungan ini adalah untuk nanti saya pergi umroh pergi haji akhirnya kepake bukan itu tetapi memang benar-benar tabungan memang sudah disiapkan sebelumnya nah tetapi yang jadi permasalahan disini adalah banyak sekali itu tadi 85% penduduk Indonesia itu memang perlu sekali yang memang perencanaan keuangan artinya apa 85% penduduk Indonesia itu belum merencanakan keuangannya dengan sesuai dengan financial standard board gitu sehingga bisa jadi 85% penduduk Indonesia itu belum punya dana darurat tadi itu yang jadi masalah akhirnya gitu nah kalau misalnya ditanya apa yang mesti kita lakukan yaudah kita belum-mesti shifting kita sekarang sudah menghadapi sebuah era normal yang baik era normal yang baik jadi gini pada seterah saya diskusi dengan pada seterah diskusi dengan teman-teman alumni tempat brosy kita ngajar dulu di Malaysia nah itu disampaikan begini mereka menyampaikan hasil analisa dari McKenzie dan dari Boston Consulting Group menyampaikan apa bahwa pertama yang namanya borderless di tiap negara itu sudah goodbye sudah gak ada gitu ya welcome to border jadi memang sudah ada mulai ada pembatasan-pembatasan lagi sekarang kalau dulu kan alurintas jasa dan barang kan mudah ya kan borderless sekarang enggak nah artinya apa sebenarnya Indonesia itu diuntungkan kenapa Indonesia diuntungkan karena Indonesia itu kan kalau secara GDP-nya itu consumer driven oke kenapa consumer driven karena Y sama dengan C plus I plus G plus X min M artinya GDP kita itu terbentuk dari consumer kita investasi kita government spending kita ditambah dengan ekspor dikurangin impor nah C-nya kita itu gede banget karena kalau C-nya gede banget artinya Indonesia harus memenuhi seluruh apa namanya seluruh kebutuhan rakyatnya oke artinya apa kalau barang barang yang selama ini masuk dari luar negeri kemudian kita kita benar-benar hanya sebagai penonton di negara kita sendiri maka sekarang kita dipaksa kenapa barang dari luar udah susah masuk udah susah untuk masuk akhirnya dipaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri orang Indonesia menuhi kebutuhan hidupannya sendiri bahkan setiap keluarga mulai menanam gitu ya setiap keluarga nanam deh apa artinya untuk self defense self apa ya self pemenuhan pemenuhan diri semuanya begitu artinya itu sebuah kesempatan buat kita untuk menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri ya udah ceritanya jadi kata tadi dibilang apa yang mesti kita lakukan yaudah kita benar-benar mesti shifting shifting yang tadinya kita mesti kita biasa untuk belanja apa mulai coba untuk memenuhi dirinya sendiri kita mulai bisa save uang kita plus tambah lagi ternyata di masa covid sekarang ini itu ada beberapa industri yang memang jatuh tapi ada beberapa industri juga yang meningkat yang pertama yang jatuh tentu misalnya restoran dan lain-lain cafe hospitality industry itu hancur kecuali yang kemudian basisnya online dia masih bisa meningkat yang meningkat itu tentu IT ya zoom ini jadi orang terkaya sekarang terkaya nomor 4 nomor 5 di dunia yang kedua kesehatan dengan covid ini orang langsung aware terhadap kesehatan dia nah dan industri-industri turunannya sanitizer masker APD kemudian vitamin dan lain-lain gitu ya itu mulai berkembangan dan termasuk juga insurance health itu berkembang kesat kenapa mereka sudah mulai berhenti waduh ternyata kalau misalnya jadi sesuatu saya gimana nih gitu jadi kalau tanya-tanya tadi Pak Ketua apa yang harus kita lakukan save banyak-banyak jangan spending money yang gak perlu gitu ya dan sekarang mulai save gitu kalau teman-teman atau sudah-sudah kita di luar sana mana yang ada kena dampaknya misalnya unpaid leave gitu udah mulai berupaya untuk berbisnis online apapun itu karena normal yang baru adalah ya seperti ini kalau kita kungkong-kungkong yaudah di zoom meeting atau di skype atau di apapun itu bukan lagi yang namanya kungkong-kungkong itu di cafe di apa gitu gak harus begitu lagi sekarang jadi kayaknya industri 5 pun portpoint itu udah lewat jadi iphone itu mungkin juga nantinya berbasis apps juga semuanya ya ya biar lebih mudah diakses oke oke makasih gimana Iskandar oke oke makasih makasih jawaban oke makasih udah siap nih tim Kessos nih kayaknya kayaknya silahkan hahaha selesai gak ya 2 menit ya cuma 2 menit ya oke makasih ya tadi udah di-share sekarang gak terlihat masa sih nih oke nah itu sudah di slideshow aja makanya gak ada suara doang slideshow paling kanan slideshow paling kanan aduh gue gak ngerti kanan bawah yaudah gitu aja gak apa-apa kita konang kanan bawah kanan bawah gue juga gak tau nih laptopnya apaan di kanan di kanan aja bingung iya bener emberan kayak tukang beca ya itu scroll ke bawah aja tuh bisa tuh sudah lah ya oh ini pdf ini pdf ya iya yaudah gak apa-apa silahkan ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih untuk tim panitia dan teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya untuk tim KSOS melaporkan kegiatan KSOS yang dimulai di ya kurang lebih awal-awal tahun 2020 yang mau kita laporkan saat ini kenapa kita minta waktu saat ini untuk melaporkan karena kalau di-share laporannya di grup SMS kayaknya kurang efektif kebanyakan gak baca kali ya sedangkan laporan tersebut menurut saya menurut kami menurut kami itu penting gitu ya latar belakangnya ya bisa dimasalah ya gak usah di-ini lagi lendasan dan sebagainya nah kegiatan yang saat ini dikerjakan oleh langsung aja data kegiatannya ya apa saja yang dikerjakan di tim SMS ini ada care and share yang program berpakaan program berkelanjutan yang kedua adalah peduli COVID dan yang kemarin adalah infak yatim dan dua yang bekerjasama dengan IAP nah ini yang penting kayaknya ya laporan pendanaan nah disini kita mulai menerima infak sedapah dari teman-teman mulai dari 20 Maret itu yang pertama kali adalah untuk yang care and share care and share kemudian setelah itu COVID dan terakhir yang ias ya nah disini teman-teman bisa lihat mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan kalau mau perlu detail data boleh Jafri ke tim Kesos kemudian kalau ada hal-hal lain yang mau ditanyakan boleh boleh disisi sekarang kalau memang cukup waktunya silahkan kalau enggak cukup boleh nanti via Jafri begitu aja sih terima kasih berikut ini ya ini kurang lebih dokumentasinya demikian yang dapat kami laporkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang pertanyaan enggak Waalaikumsalam maaf maaf ada pertanyaan enggak ada yang mau ditanya teman-teman mau tanya boleh boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rina boleh tahu enggak ya kalau program care and share itu kan berkesin nambungan kita dalam setahun ini punya target target setahun kita itu kira-kira berapa sih yang kita udah dapat kalau enggak salah di proposalnya kemarin itu kan setiap bulan 10 jutaan gitu ya nah untuk sekarang ini sebenarnya pencapaian kita tuh udah berapa ya maksudnya kita kurang berapa sih kira-kira perbulanannya itu masih donatur atau mungkin udah cukup untuk setahun karena care and share ini kan berkesinambungan biaya siswa anak yatim do'afai gitu loh oke ya untuk awal ini kan kita insya Allah mudah-mudahan bisa setahun dulu ya kita lihat sambil lihat perkembangannya bagaimana berapa nih udah tercapai apa belum disitu bisa dilihat di laporan pendanaan penerimaan sampai saat ini adalah 50 sekian ya untuk care and share nah kita itu butuh dana kalau ada saya punya cash flow-nya kita punya cash flow-nya kita bisa ditunjukin cash flow-nya seperti apa dari cash flow itu kita sudah hitungkan minimal minimal dana yang bukan minimal dana minimal kita infak yang infak yang kita harapkan bisa diterima dari teman-teman semua minimal adalah 10,5 juta untuk meng-cover sarana dan biaya pendidikan serta kesehatan teman-teman kita sampai dengan Februari jadi semester genap berikutnya gitu 10,5 juta per bulan continuously sampai Februari 2021 saat ini berapa? enggak tentu average average ya average mungkin 50 bagi tapi sekarang Maret Februari Maret AP ya di Januari kita dapat 24 something di April kita dapat 22 something nah kalau sekarang ini posisi di di rekening cash flow itu ada 3 4 jutaan di rekening cash flow ya tapi belum yang di dari rekening kan ada yang masuk ke rekening cash flow langsung ada yang masuk ke rekeningnya SMS yang Indra dan Iko nah dari SMS kan itu transfer ke rekening cash flow itu 2 kali dalam sebulan setiap tanggal 15 dan tanggal 29 atau 30 nah itu belum masuk gitu jadi kalau untuk yang bulan Mei ini belum per tanggal hari ini belum bisa ketahuan berapa masuknya tapi per tanggal kemarin 8 di rekening cash flow 3, something jadi kalau ada yang dari teman-teman SMS memerlukan data detail ada kita bisa jatuh tapi kalau mau perlu di share di SMS pun enggak masalah buat kita menurut saya di grup ya boleh detailnya semua boleh mungkin gini berarti kalau Ante lihat berarti kan tadi 10,5 program kita kan setahun mungkin sekitar 120 jutaan kita perlunya tapi sampai sekarang kan baru 51 yang masuk untuk care and share mungkin bisa gitu kali kita lihatnya ya 120 jutaan kurang 50 jadi kita masih kurang sekitar 70 jutaan tapi 70 jutaan ini tentu kan nanti setiap bulan masih akan ada donatur yang sudah berkomitmen untuk memberikan donasi gitu ya Riniya ya ada yang kan kesulitannya disini kita enggak bisa ngitungin pasti donasi apa donatur yang pasti siap bulan karena ada yang ada yang ada juga yang tidak konfirmasi ke kita jadi enggak tahu itu donatur tersebut mau tetap atau tidak tetap jadi di BSM itu kalau ada transfer dari BCA itu namanya enggak kelihatan kalau orangnya tidak konfirmasi kalau selain dari BCA itu yang masuk ke rekening enggak ada namanya jadi kita kesulitan kita sudah mencoba untuk nanya ke bank BSM-nya pun juga enggak bisa katanya menurut mereka itu dari sananya enggak ada namanya jadi enggak bisa mereka pun enggak bisa ngasih tahu itu siapa mengirimnya itu kesulitannya oke kalau gitu mungkin nanti perlu diinformasikan kali ya ke anggota SMS kalau mereka tansur dari BCA lebih baik melakukan konfirmasi gitu ya iya baiknya sih gitu biar juga ada akatnya ya kan karena ini kan perlu akat juga ya iya masalahnya kan bukan nih kalau ya ini kan aku baca itu kalau dibuangkan bukan kode aja karena kita kan tahu walaupun itu masuk ke situ tapi dari siapa dan apakah ini tetap atau tidak tetap karena kalau tetap kan berarti kita akan kita mendapatkan gambaran setiap bulan kita bisa mendapatkan dana ini gitu kan Rina ya kurang lebih oke ya makasih menit Rina penjelasannya sama-sama kita sudah 7 menit menjelang jam 3 bukan menjelang berbuka ya jadi jangan berbuka dulu terima kasih Rina untuk untuk laporannya ya terakhir sebelum kita tutup sebelum kita tutup saya agak delay ya disini ya sinyalnya saya mau membacakan yang ustaz sikit share di chat diriwayatkan dalam sahih al-bukhari dan muslim dari Ibnu Abbas radiallahu an-humah ia berkata Nabi salallahu alaihi wassalam adalah orang yang amat dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan padanya Al-Quran Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan lalu membacakan padanya Al-Quran Rasulullah salallahu alaihi wassalam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang dan apalagi sekarang Ramadan plus sedang pandemi kita mau ada ujian pandemi sehingga pada saat kita bersedekah pastinya berlipat-lipat ganda juga ya jadi silahkan teman-teman kalau mau berinfak di SOS kita biar enggak defisit jadi targetnya adalah 10,5 juta minimal per bulan ya semoga kita bisa mencapai target gitu ya tambahan satu dong dari SMS dari keuangan dari bendahara cuma dikita cuma pesen gini aja ke teman-teman tolong kami juga agak kesulitan pada saat menerima dana di rekening SMS yang atas nama saya dan Iko kenapa kalau misalnya teman-teman tidak pakai kode gitu ya kenapa kayak sekarang nih sekarang kan kita ada kajian online yang dari ustad eksternal ya kan nah kemudian jadi itu kalau misalnya teman-teman lupa ngasih kode 55 dan kami tidak menerima konfirmasi maka itu akan langsung kami anggap sebagai dana untuk cash off jadi gitu jadi pakemnya seperti itulah intinya jadi kalau misalnya enggak ada konfirmasi enggak ada kode yang jelas maka itu selangsung semuanya akan kami kumpulin dan akan kami transfer di setiap tanggal itu tadi tanggal 1 dan tanggal 29 eh tanggal berapa 5 berapa 29-30 jadi jadi nanti kalau misalnya ada yang bisa bikin tabel summary-nya mungkin ya yang 55 buat apa 88 buat apa 19 buat apa dan tanpa kode akan menjadi apa nah mungkin itu bisa di-share di-remind ke kita-kita selalu ya jadi mudah-mudahan ini kan bentuk campaign ya campaign itu kan harus diulang nguroja ah karena otak kita itu memang perlu selalu diulang jadi kita ingat insya Allah ya benar-benar oke terakhir sudah tinggal 4 menit ini mau foto bersama atau gimana nih eh saya tutup dulu atau gimana atau foto dulu itu foto dulu tapi yang foto jangan saya oh iya boleh kenapa reminder aja buat besok kita ada kajian online lagi bincang zakat ini insya Allah dia ini memang bersimpung di lembaga-lembaga keuangan syariah yang artinya anggota dewan syariahnya lah kayak gitu ya di beberapa lembaga keuangan dan juga anggota dewan syariah nasional MOI jadi insya Allah tim kajian itu memantau animu masyarakat SMS jadi minta kajian ini kajian ini oh ya insya Allah kalau bisa kita akomodasi insya Allah kita akomodasi kemarin kayaknya agak happening ngomongin masalah zakat dan insya Allah mudah-mudahan dan juga memang waktunya karena banyak juga teman-teman yang mengeluarkan zakatnya di bulan ramadhan yang mudah-mudahan waktunya pas dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada atau menimbulkan keraguan insya Allah khasnya besok moderatornya Ah Yudi makasih atas kesediaannya insya Allah dan terima kasih juga buat teman-teman yang setia bergabung pakai kuota gitu ya ada yang sampai nabeng di tetangga ya Putri masih lebih tetangga kayak gitu terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua di kajian insya Allah terima kasih jadi jangan lupa ya guys besok jam 1 sampai jam 3 sama seperti hari ini tapi di hari Ahad kita standby untuk bincang zakat dengan Ustadz Ritza Malan oke terakhir kita foto dulu sebelum saya tutup ya mana nih ya silahkan deh yang foto deh saya gak bisa meng-operate siapa yang mau foto mulia mungkin ya mulia asli mulia bro mulia ada kan belum dibuka ya abang-abangin abang-abangin dibuka dong oke sudah sudah dibuka semua belum pakai 1,2,3 ya ini Nito belum dibuka Ustadz Yudi juga mungkin yaudah deh mungkin pada belum mandi ya gak apa-apa deh oke 1,2,3 oh belum oke sudah belum sedikit lagi ini udah senyum terus nih udah kering kering oke oke lama-lama muka jadi ini nih udah gak senyum lagi udah mau dikasih kamera 360 ya oke udah ya selesai ya jadi dengan ini kita tutup majelisnya majelis ilmu semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita akan ngerasa juga itu untuk ininya apa ya sharing ilmunya mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis subhanakallahumma mabibut kita hashadu ala illa ila astagfirullahaladzim terima kasih terima kasih teman-teman semuanya sampai ketemu besoknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati